Dijampikin Wapres Budiyono, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin upacara Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti Lobang Buaya pagi tadi. Selain para menteri, turut hadir Gubernur DKI Jokowi Dodo. Upacara berlangsung cukup hikmat. Ikuti beserta upacara yang sebagian besar siswa-siswi sekolah, mulai SD sampai SMA. Ada yang menarik ketika upacara usai. Ratusan siswa sekolah berlarian mengerubuti seseorang. Rupanya ada Jokowi di sana. Gubernur DKI Jakarta itu dikerubungi anak-anak sekolah. Lihat bagaimana antusiasnya anak-anak ini pada Jokowi. Mereka berebut untuk sekedar bersalaman dengan Jokowi. Ada juga yang minta foto bareng. Ya, lumayan tadi sih sempat salaman gitu sama Pak Jokowi. Kenapa mau suka sama Pak Jokowi? Ya, saya berharap aja dari dia kan selama ini kampanyenya bagus. Saya harap sih bisa memenai Jakarta, nggak ada macet-macet lagi. Rakyat yang miskin, kriminalitas juga turun. Ya, saya sih pengennya nggak macet soalnya biar saya nggak tersekolah. Sering ngeliat Jokowi di TV ya? Ya, saya suka nonton di TV. Saya tagung aja sama dia. Soalnya dia nggak sombong gitu. Kan dia jadi pejabat daerah gitu. Lalu dia nggak sombong, dia merakyat gitu. Padahal, gubernur kondang ini sedang menggodok aturan baru jam malam buat anak sekolah. Dengan aturan itu, anak-anak sekolah tidak bisa lagi bebas berkiliaran di atas jam 7 malam. Yang pasti, bekal banyak anak sekolah yang kecewa. Namun, hal itu sama sekali tak terlihat di sini. Anak-anak sekolah ini tetap mengelulukan sang gubernur. Saya setuju, setuju aja sih. Karena menurut saya selama ini kampanyenya bagus, banyak memotivasi rakyat kok. Terima kasih, Minta. Ya. Sementara itu, Presiden SPI sendiri meninggalkan Monumen Pancasila Sakti. Hanya disambut salaman beberapa pembantunya. Demikian laporan Arief Kurniawan dan Ahmad Junaidi dari Jakarta. Selamat menikmati. Selamat menikmati.